Kacau, bener-bener ya gue udah capek-capek kesini, udah jauh-jauh kesini, buru-buru. Malah jalan gitu aja sama Ica. Kalo misalkan konsep udah oke, foto kopi 10. Niat kerja gak sih? Udah cantik, pinter, dan lo tuh punya test yang bagus. Masa sih? Bisa aja deh lo. Gue serius, gue tuh dari awal udah merhatiin lo sebelum ngelantor. Itu cowok lo? Mantan. Belum bisa move on dari dia. Sebenernya bulan depan gue lamaran. Tapi karena dia seminggu... Dia gini. Bella. Lo tuh layak dapetin yang lebih daripada dia. Jadi lo lebih baik rupain dia. Karena dia udah gak pantes buat lo. Oh iya. Lo lagi gak buru-buru kan? Gue mau minta temenin ke atas karena ada yang mau gue beli. Belum lah. Entah kau diminta. Bella. Gue mau minta tolong sama lu. Tolong lu. Tertanya udah herat tuh. Dia gini. Yang gini. Dia biasa nih. Ternyata banget. Ternyata banget nih. Ternyata banget ya. Ternyata banget. Yes! Gue suka banget sama Juliana Pasti Cindy bakalan suka sih sama perhiasan yang gue kasih itu Cindy Yes, dia cewek gue Gue mau nyari momen, mau ngelamar dia Ya ampun, Radit Gue kan udah janji traktir dia Gue duluan ya, sorry ada janji Busa Hai Dit Udu yu mendingan terin gue pulang Ya aku mau nganterin Mbak Bella, Cap Hah? Mbak Bella? Mbak Bella kan tadi udah pergi sama Mas Excel Katanya mau makan malam bareng Udah ga usah ditungguin Udah jam segini tau gak bakalan balik mereka Ya udah deh Cap Aku nganterin kamu aja Yes! Ya udah kalo gitu tunggu disini ya Aku mau ambil barang-barang dulu Oke? Tunggu disini Mas Bisa agak cepet gak jalannya Soalnya saya lagi buru-buru Mas Oke Mbak Oke Mbak Oke Mbak Nunggut aja ya Oke Aduh Mana lo obet lagi Kasian banget Radit pasti nungguin gue Nunggut aja ya Mas Kisah Yerana Mas Kacau, bener-bener ya gue udah capek-capek kesini, udah jauh-jauh kesini, buru-buru, malah jalan gituan aja sama Ica. Ini, ini fix banget ini mah, cowok dimana-mana sama aja ya. Tapi, kenapa juga gue harus seot? Jalan-jalan gue jelos sama dia, gue naksir gitu. Enggak, enggak, enggak mungkin, enggak mungkin oke Bella, enggak mungkin banget. Secara lo kan bosnya, enggak mungkin lah. Tapi ya, enggak apa-apa juga sih. Yang lagian ya, ini kenapa belum di fotokop ini? Hah? Harusnya lo udah tau dong kalo misalkan konsep udah oke, fotokopi 10. Niat kerja gak sih? Ini orang kenapa ya? Kok jadi sensi gini? Bukannya gue yang harusnya marah? Bengong lagi, bengong lagi. Gue tanya sekali lagi sama lo, lo niat kerja apa enggak? Gue minta kerjain itu sekarang, dan pergi dari ruangan gue. Gue gak mau diganggu, ngerti lo? Mbak, Mbak Bella ini kenapa sih? Dari tadi marah-marah terus. Saya udah ngerjain semua yang mbak minta lo. Tapi... Oke. Stop. Lo pikir aja sendiri. Lo kenapa sih, Dit? Gue bingung, Ca sama Mbak Bella. Mbak Bella itu orangnya kadang baik banget. Tapi kadang juga jutik banget. Perasaan apa yang gue lakuin selalu salah aja di matanya. Dicariin di meja gak ada. Oh ini di sini ya? Kopi gue abis nih. Yaudah, sini saya buatin mbak. Tapi ini masih jam kerja kan? Gini aja mbak, biar saya buatin lagi kopinya ya. Gak usah, udah gak pengen. Pokoknya mulai sekarang gue minta lo antar jemput gue pulang pergi. Setiap hari. Kenapa? Gak mau? Ingat ya. Lo udah bikin kaki gue pincang. Harus bertanggung jawab. Ngerti? Siap mbak, dengar senang hati. Maksudnya ya? Iya, saya akan bertanggung jawab. Oke. Terima kasih.